Untuk bagian bawah ini paling terlihat sekali karena ini biasa kaki nyenggol ke sini yang akhirnya sini menjadi kotor Nah setelah dibersihkan terlihat sekali perbedaannya antara yang sudah dibersihkan dan yang belum dibersihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya akan share bagaimana caranya membersihkan door trim atau pintu mobil yang bagian dalam Kalau kita perhatikan di sini Kita perhatikan sekilas ini biasa saja ya Sebenarnya ini kotor ini Hanya saja tertumpuk-tertumpuk pelan-pelan Jadi kita tidak merasakan perbedaannya ya Ini sebenarnya banyak kotoran di sini yang menempel Kita akan coba bersihkan Di sini saya sudah ada bekas pengharum pakaian Yang sudah saya beri air Ini air biasa ya Dalamnya ada air biasa Lalu di sini saya menggunakan Vanis Vanis cair yang putih ya Yang white Lalu kita di sini menggunakan sun light Sun light Hanya beberapa sendok nanti kita gunakan Supaya ada busanya Karena kalau hanya ini saja Busanya kurang Lalu saya di sini menggosok Menggunakan Menggunakan spons Spons yang biasa untuk cuci mobil Kalian juga bisa menggunakan spons sembarang ya Contohnya saja di sini saya bisa menggunakan Spons yang untuk cuci piring Tetapi bagian yang lembutnya ya Jangan yang bagian kasarnya Nanti bisa menggores Dari bodi mobil kita Oke langkah-langkahnya Kalau kalian perhatikan Ini tidak seberapa penuh ya Sekitar berapa nih Sedikit saja Segini Perbandingannya Kalau botol key spray Digunakan hanya sekitar 70 ml lah 60-70 ml Airnya air biasa Lalu kita bisa campurkan Di sini saya ada vanis Ini Beli yang kecil seperti ini saja Lalu kalian bisa tuangkan Semuanya ke dalam Sini Ya Tuangkan semuanya Lalu kalian bisa campurkan Dengan sunlight Sunlight pencuci piring Kita beri Kira-kira sekitar 2-3 sendok Dikira-kira saja 2-3 sendok Ya Oke Lalu kita bisa Mengaduknya Ya Bila sudah tercampur Seperti ini Langsung kita semprotkan Pada media Yang ingin kita bersihkan Disini Sudah saya beri Pembatas ya Nanti kita akan Lihat before dan afternya Lalu kita bisa Gosok Menggunakan Spon yang sudah Kita sediakan tadi Kita gosok Dengan tekanan yang terarah Yang terukur Tekanannya Tekanannya sama Terlihat ya Kotorannya ya Kotoran yang menempel Terlihat Jadi ini tidak sepenuhnya bersih Kalau kita lihat biasa Sekilas mungkin bersih Tetapi sebenarnya Ada kotoran Di balik Ini semua ya Setelah Seperti ini Sudah kita gosok Menggunakan Panis Dan campuran Sunlight tadi Wajib dibilas ya Wajib dibilas Supaya tidak Apa Supaya tidak mudah Kotoran menempel kembali Ini wajib kita bilas Menggunakan air biasa Disini saya menggunakan Air biasa ya Bukan air campuran-campuran lagi Tetapi Hanya air biasa Kita bisa semprotkan Seperti ini Lalu kita bisa Lap Menggunakan Kanebo Atau Lap microfiber Disini saya sudah ada Lap microfiber Lap microfibernya yang bersih ya Kita keringkan Ini wajib kita Bilas Karena Mencegah Terjadinya Atau menempelnya Kotoran kembali Saya sarankan Bila kalian mengerjakan ini Harus perbagian ya Misalnya kalian mengerjakan pintu Pintu ini Door trim Maka kalian harus kerjakan Ini keseluruhan Semua Sebelum meninggalkan Yang lainnya Misalnya kita pindah ke belakang Paling belakang Kanan dan kiri Misalnya Jangan ditinggalkan ini Jangan sampai mengering Langsung setelah Selesai kita gosok Tadi menggunakan Sabun Langsung kita Bilas Dan kita bersihkan Dan kita lap Sampai bersih Supaya hasilnya Memuaskan Dan kalian Tidak merasa kecewa Dengan Hasil kerja kalian Karena biasanya Kalau kita gosok Menggunakan Vanis Atau Campuran yang tadi Bila sampai kering Kadangkala Keringnya itu Susah Kita bersihkan kembali Atau Apa ya Ada semacam Noda-noda Yang tersisa Dan mengering Dan ketika kena air Belum tentu Mau untuk luntur Jadi lebih baik Setelah disabunin Segera Dibilas Dan dibersihkan Dan diselesaikan Satu bagian full Sebelum Berpindah Ke tempat yang lainnya Oke sekarang Kita akan buka Ini Bagaimana Perbedaannya Ada perbedaannya Terlihat sekali Perbedaannya Ini sudah dibersihkan Ini belum Ini Kalau kita perhatikan Ada tipis sekali Ini belum dibersihkan Ini sudah dibersihkan Sangat berbeda sekali Terlihat ya Ada Garis yang memutus Disini Ini juga terlihat nih Ini bagian yang Belum dibersihkan Dan ini sudah Hasilnya kelihatan Ini yang paling terlihat Di bawah Karena bawah ini Biasa kotor Karena terkena kaki Atau apa Terlihat sini Perbedaannya Ini bagian yang kotor Dan ini sudah dibersihkan Untuk bagian bawah Ini paling terlihat Sekali Karena ini Biasa kaki Nyinggol ke sini Yang akhirnya Sini menjadi kotor Nah setelah dibersihkan Terlihat sekali Perbedaannya Antara yang sudah Dibersihkan Dan yang belum Dibersihkan Sangat berbeda Sekali Oke Semoga tutorial Sederhana ini Bisa Kalian Tiru di rumah Dengan cara yang benar Insya Allah Mobil kalian Akan bersih Dan tidak terjadi Kenapa-kenapa Oke Mungkin segitu saja Setelah video saya hari ini Semoga menambah Awasan kita bersama Kalau ada kata-kata Saya yang kurang Bisa kalian tambahkan Dalam kolom komentar Kalau kalian memiliki Pengalaman lebih Tentang hal ini Bisa tuliskan pada kolom komentar Dengan bahasa yang Sopan Santun Supaya teman-teman yang lain Dapat mengambil manfaat Dalam setiap komen-komen kalian Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelihatan banget Bagian bawah Mungkin karena atas Tidak seberapa kotor Jadi tidak seberapa terlihat Tapi ada samar-samar Samar-samar Kok ini lebih bersih Daripada yang ini Selamat menikmati